Ini sudah membuat resah, membuat rakyat ketakutan, membuat resah. Ingat saya definisi teroris itu pelaksudnya seperti itu. Petani tembak kohol berlomba-lomba menjual harga, menjual tembak kohol kadangannya itu dengan harga murah daripada nanti selak tidak laku kalau harga rokok itu Rp50.000.000. Pagi-pagi dua hari yang lalu, saya di pabrik, salah satu kakewan bayang perempuan menangis. Kamu datang kepada saya, saya tanya, kamu datang-datang kalau nangis itu ada apa? Pak nasib saya bagaimana Pak? Datang-datang mau tanya nasib itu, nasib kenapa? Nasib itu semuanya kenapa? Tadi malam Pak saya mau melihat televisi, katanya harga rokok mau naik Rp50.000.000 di bahasanya. Kalau kemudian pabrik ini ditutup Pak, saya mau bekerja apa lagi? Bapak-bapak sekalian yang saya, yang terhormat. Di pabrik rokok, industri rokok SKT yang pada tanya ini, karyawannya itu 99% perempuan. 99% perempuan, usianya berkisar antara 18 sampai sekitar 35. Itu kelompok masyarakat yang sebetulnya menjadi beban masyarakat ini. Karena tidak mempunyai pendidikan, tidak mempunyai keterampilan, tidak mempunyai pengalaman apa-apa hidupnya di desa. Yang sebetulnya itu menjadi beban keluarga atau masyarakat, begitu bekerja di tempat kami Pak, mereka menjadi tumpuan keluarganya. Apa itu juga termasuk di dalam pertimbangan survei Bapak? Bapak, mohon Pak yang komprehensif, lihat di sekitarnya, jangan butuhnya sendiri. Pak Presiden sering mengatakan, dengan ekosokural itu buang jauh-jauh. Kita negara kesatuan Indonesia, mari hidup berdampingan yang baik, ditata yang baik, tidak asal usul yang bisa meresahkan dampaknya luar biasa. Kalau tadi disampaikan, saya tidak ingat, saya sangat ingat. Seorang profesor tidak bisa mengira dampak apa yang dikasih, yang di ucapkan. Memprihatikan sekali. Cukup, saya kira, Pak. Terima kasih.